Aksi protes dilakukan Dedy Setiawan Nasabah Bank Bukopin Cabang Sedoarjo dengan menyebarkan surat depositonya yang tidak kunjung bisa dicairkan sesuai dengan janji. Miliki surat deposito yang dijanjikan pada Senin 22 Juni 2020 ini bisa dicairkan senilai 45 miliar rupiah, namun nyatanya pada saat ini hanya bisa dicairkan sebesar 640 juta rupiah. Nasabah Bank yang memiliki total deposit kurang lebih 75 miliar rupiah ini mengaku kecewa atas apa yang telah dijanjikan pihak bank. Dedy Setiawan Nasabah Bank ini bahkan tidak habis pikir telah memiliki fasilitas breakable atau uang deposito bisa diambil sewaktu-waktu. Pihak bank tidak bisa memberikan jaminan uang depositonya bisa dicairkan kapan. Dedy Setiawan Nasabah Bank Bukopin Cabang Sedoarjo dengan menyebabkan kapan. Tidak hanya Deddy, uang milik nasabah lainnya yang akan mengambil dana pensiun untuk saat ini juga tidak bisa ditarik Ini warga tulangan yang akan mengambil uang pensiunnya terpaksa harus gigit jari Karena uang pensiun yang seharusnya akan dibuat untuk membeli obat belum bisa ditarik Mau ngambil pensiun mas, tapi gak bisa Sejak kapan ya Bu? Gak ada dana katanya Itu disemayani besok insya Allah tapi Bulan kebelumnya bisa? Bulan kemarin bisa Bulan ini? Ngambil di ATM, diblokir semua Tapi bulan ini? Gak bisa padahal saya untuk beli obat Sudah tua itu ya Linu-linu ya, emas Lambung Terus dijanjikan seperti apa Bu? Besok gitu ya? Dijanjikan besok insya Allah tapi Gak tahu kepastiannya kapan Oh belum ada kepastian? Belum ada Sementara itu mencoba untuk mengkonfirmasi atas banyak nasabah yang tidak bisa menarik uang tabungan Bahkan depositonya miliknya sendiri Pihak bank tetap tidak bisa dimintai komentar ihwal permasalahan tersebut Karena gak ada statement dari dia Oh iya Soalnya saya cipatkan senyajib dia gak Ya, berarti saya gak salah ya? Oh iya Soalnya saya cipatkan senyajib dia